Dan saudara kami akan hadirkan untuk Anda perbincangan Timothy Marbun bersama Saitan Satyamurti, Presiden Direktur AIA yang sudah kami rekam sebelumnya. Ya dan saudara untuk berbicara lebih jauh mengenai bagaimana membangkitkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, saya saat ini sudah bergabung secara daring dengan Presiden Direktur dari AIA Indonesia, Pak Saitan Satyamurti. Selamat pagi Pak Saitan, apa kabar? Baik Tim, terima kasih kerana waktunya. Senang sekali bisa bertemu lagi setelah kita bertemu di Kompas Ratu CEO Forum tahun lalu, di mana kita belum tahu akan ada pandemi. Pak Saitan, tadi kita sudah mendengar bagaimana Menteri Kesehatan Pak Budi Gudani Sadikin mengatakan bahwa program vaksinasi ini akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia karena pandemi COVID-19. Nah ini tentu saja membawa angin segar dan tentu saja membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari banyak pihak termasuk industri finansial dan juga asuransi yang berperan penting menjadi backbone untuk membangkitkan ekonomi kita. Nah bagaimana menurut Anda peran asuransi bisa membantu dalam hal ini? Penjelasan yang begitu komprehensif dari Bapak Budi itu tentunya kita semua sambut secara positif usaha pemerintah yang saat ini memasuki tahap vaksinasi dan filosofinya yang disampaikan baik sekali iaitu gerakan yang lebih fokus kepada sosial dan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya kepada individu atau individualis. Hal ini tentu sejalan dengan upaya seluruh pihak termasuk kami di AIA yang siap mendukung program dan upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi kami terus berkomitmen membantu pemerintah dengan menghadirkan proteksi melalui produk dan layanan bagi nasabah kami supaya nasabah mendapatkan rasa tenang di tengah pandemi ini. Di saat ini pemerintah sedang melakukan vaksinasi secara bertahap. Kami di AIA juga mendukung salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Kerana sebagai bagian dari perusahaan asuransi jiwa terbesar di dunia, kita melihat data secara keseluruhan bukan saja di Indonesia tapi di negara-negara lain yang menunjukkan impak dan dampaknya dari COVID-19 tapi juga secara jangka panjang atau long term impaknya masih kepada non-communicable diseases atau penyakit tidak menulang. Penyakit tidak menulang mengakibatkan lebih kurang 70% dari seluruh kematian di dunia. Dan kalau kita lihat situasinya sekarang di pandemi, orang yang ada dampak dari non-communicable disease ini seperti diabetes, kanker, sakit jantung dan sepertinya, impak COVID-19 ke mereka jauh lebih besar dari orang yang lebih sehat. Jadi di AIA kita benar-benar hendak membantu orang untuk lebih fokus kepada kesehatan mereka kerana pertahanan yang terbaik yang bisa kita usahakan adalah dengan tetap sehat dan menjadikan kesehatan fisik dan mental sebagai prioritas utama kami. Mungkin Pak Sainter, Anda bisa bercerita, sebenarnya ada tidak perubahan nasabah di masa pandemi ini mungkin menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah pandemi dan bagaimana perusahaan asuransi bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi perubahan-perubahan kebutuhan masyarakat ini? Di masa pandemi ini, masyarakat jauh semakin sadar akan pentingnya kesehatan mereka baik fizik maupun finansial atau mental. Kita telah melihat bagaimana konsumsi masyarakat berubah terutama sejak pandemi COVID-19 yang sangat terasa dari pandemi COVID-19 semakin membuat tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi dan itu pastinya terdampak pada industri asuransi jiwa. Banyak dari mereka mencari tahu produk asuransi khususnya kesehatan dan ingin berbicara dengan para tenaga pemasar yang berkualitas di mana mereka bisa bebas menceritakan kekuatiran di tengah pandemi khususnya akan kondisi dan biaya kesehatan. Masyarakat juga memilih untuk berbicara dengan orang yang mereka percaya dan perusahaan yang mereka yakini bisa membantu melewati situasi yang sulit ini. Sebab itu kita juga merubah fokus tenaga pemasar kita dan sekarang kita tidak lagi menyebut ejen atau tenaga pemasar asuransi tapi life planner kerana kita hendak lebih menjadi partner bagi nasabah dan menghadirkan layanan yang lebih personal. Dari sisi finansial untuk perusahaan satu lagi yang kita lihat adalah sebenarnya jumlah klaim dari rumah sakit di luar yang terkait dengan COVID-19 sebenarnya menurun dalam situasi ini. Hal ini dikarenakan masyarakat tenggan atau takut ke rumah sakit kerana situasi pandemi sekarang. Ini juga menjadi satu yang kita lihat ke depan kerana untuk menjaga kesehatan kita pastinya kita harus ketemu dengan dokter dengan kerumah sakit kapan diperlukan tapi ini menjadi satu perubahan yang kita lihat di waktu pandemi ini di masyarakat. Bagaimana juga asuransi ini bisa menjaga agar layanan asuransi tetap relevan di tengah kebutuhan masyarakat yang justru semakin tinggi ini terhadap asuransi? Jadi kita hendak menjadi bagian untuk memberikan solusi yang bagi masyarakat untuk bertahan di situasi pandemi ini. Salah satunya dengan meluncurkan AI Vitality di awal Januari 2021 yang lalu AI Vitality adalah program health and wellness yang mengajak masyarakat untuk memulai melakukan perubahan kecil dan realistis dengan bertahap untuk merubah perilaku jangka panjang yang lebih sihat. Ini didukung dengan aplikasi dan penelitian sains yang sudah terbukti di negara-negara lain di mana kita telah munculkan AI Vitality. Jadi nasabah yang ikut bergabung dengan AI Vitality yang aktif dalam Vitality kita melihat penurunan dari sisi kolesterol, blood pressure, perkenaan darah dan faktor-faktor risiko seperti itu.